Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maju Sumanto Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Soal Matematika SBM PTN berfokus pada materi barisan dan deret Oke ini sekilas tentang saya, nama lengkap saya Maju Sumanto Saya lulusan Matematika ITB Dan sekarang saya sedang melanjutkan studi saya, studi master saya Di kampus yang sama yaitu ITB dan jurusan yang berbeda yaitu Computational Science Oke, kita langsung saja bahas soalnya ya teman-teman Parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3M min 1 Mempunyai titik puncak P dan Q Nah, maksudnya disini adalah X nya itu sama dengan P dan Y nya itu sama dengan Q Jika 2P dan Q per 4, 2 suku pertama deret geometri tahingga yang mempunyai jumlah 4 Maka nilai M adalah Nah ini adalah pilihan jawabannya sendiri teman-teman Nah, kita tadi diberitahu informasi bahwa kita mempunyai sebuah fungsi Yaitu dimana Y atau sebuah persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3M min 1 Nah, cara untuk mencari titik puncak dari sebuah fungsi tersebut atau sebuah persamaan tersebut Adalah kita menurunkannya dan membuat nilainya sama dengan 0 Nah, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3M min 1 Jika kita turunkan itu menjadi 2X min 2 teman-teman Nah, lalu kemudian kita buat nilainya sama dengan 0 Nah, setelah itu kita menemukan nilai X itu sama dengan 1 Sehingga P itu nilainya sama dengan 1 Nah, bagaimana dengan Q-nya gitu Misalnya teman-teman bertanya Nah, mudah saja untuk menemukan nilai Q-nya Yaitu kita masukkan dari nilai X puncaknya Atau nilai P itu sendiri Yaitu 1 Sehingga jika kita masukkan ke persamaan ini Kita menemukan bahwa nilai Q adalah 3M min 2 Gitu teman-teman Oke Setelah kita menemukan nilai P dan Q Kita menggunakan informasi yang lain Bahwa dikatakan tadi U1 sama dengan 2P Dan U2 itu sama dengan Q perempat Dan ini adalah membentuk deret geometri Nah, sehingga Karena kita ketahui bahwa P nilainya 1 Maka suku pertama nilainya adalah 2 Karena U1 itu sama dengan 2P 2 dikali 1 sama dengan 2 Gitu Dan dikatakan bahwa suku kedua Itu sama dengan Q perempat Nah, kita substitusi dengan Q yang kita temukan tadi Dari parabola yang kita Coba cari titik puncaknya Sehingga kita menemukan Nilai dari suku kedua adalah 3M min 2 Nah, kemudian kita diberi informasi Bahwa jumlah deret geometri tahingganya adalah 4 Nah Kan kita udah tau tuh Suku pertamanya adalah 2 Sehingga kita bisa menggunakan persamaan ini teman-teman Nah, S tahingga sama dengan A per 1 min R Sehingga kita mendapatkan 4 sama dengan 2 per 1 min R Sehingga rasio yang kita dapat adalah setengah Nah, kemudian Apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan nilai M-nya? Nah, seperti yang kita ingat Bahwa rasio itu mempunyai formula UN plus 1 dibagi dengan UN itu sama dengan rasio Sehingga kita gunakan disini M-nya sama dengan 1 Sehingga U2 dibagi U1 sama dengan rasio Sehingga kita mendapatkan ini teman-teman 3M-2 per 4 dibagi 2 sama dengan setengah 3M-2 per 4 kan itu adalah U2 atau suku kedua Sedangkan 2 itu adalah suku pertama Kita bagi suku kedua terhadap suku pertama Sehingga kita mendapatkan rasio Nah, sehingga kita menemukan nilai dari M adalah 2 Gitu teman-teman Oke, untuk soal berikutnya Diketahui UN adalah suku ke N suatu barisan aritmetika Jika untuk setiap bilangan asli N Nilai UN dikurangi UN-2 sama dengan 3 kali suku pertama Nah, ini adalah informasi yang kita dapat Pertama Dan dikatakan bahwa U3 tambah U11 per U9 Dikurangi U5 sama dengan U1 plus U3 per 3 Maka U10 sama dengan U10 itu maksudnya suku ke 10 ya teman-teman Jangan lupa Bahwa UN itu adalah artinya suku ke N Nah, disini kita diberikan 5 pilihan Nah, 5 pilihan ini adalah jawaban dari soal tersebut Nah, tapi kita pilih yang mana gitu ya Akan saya bahas Nah, seperti yang dikatakan tadi Kita mempunyai informasi yang pertama adalah Untuk N bilangan asli Maka berlaku UN dikurangi UN-2 sama dengan 3 kali suku pertama Atau 3U1 Sehingga Kemudian saya memilih N sama dengan 3 teman-teman Kemudian saya mendapatkan ini Nah U3 dikurangi U1 Sama dengan 3U1 Oke Nah, kan seperti yang saya beritahu U1 itu sama dengan A gitu ya Jadi kita bisa meng-substitusi U1 menjadi A Dan U3 Dan U2 Dan U3 bisa kita substitusi menjadi A plus 2B Mengapa? Karena kita menggunakan Karena di soal diberitahu adalah Deret tersebut adalah deret aritematika Nah, deret aritematika kan Seperti yang kita ketahui UN itu sama dengan A plus N-1 dikali B Sehingga kita mendapatkan Untuk suku ketiga A plus 2B Nah, sehingga kita mendapatkan Persamaan 2B-3A teman-teman Gitu Oke Informasi yang kedua adalah U3 plus U11 Per U9 min U5 Sama dengan U1 plus U3 Per 3 Nah Kemudian kita substitusi Terhadap Formula dari suku-suku pada Deret aritematika Sehingga kita mendapatkan ini Teman-teman Nah Kemudian Kita mencoba untuk Menyederhanakan Soal ini Dimana Seperti yang kita ketahui Bahwa Kita mendapatkan 2B sama dengan 3A Nah Disini Saya mencoba Untuk Mensubstitusi Seluruh Nilai dari B Sehingga Persamaannya yang kita dapat adalah Dalam Bentuk A Teman-teman Gitu Sesudah kita substitusi Nilai dari B Menjadi Nilai A Dengan informasi Dimana 2B sama dengan 3A Atau B Sama dengan 3 per 2A Kemudian kita mendapatkan Ini teman-teman 20A Per 6A Sama dengan 5A Per 3 Jadi kalau kita bagi 5A Per 3 Sama dengan Berapa teman-teman 20 per 6 Nah A yang memenuhi Adalah 2 Sehingga B yang memenuhi Persamaan tersebut Adalah 3 Teman-teman Nah Kemudian Yang ditanyakan adalah Nilai dari Suku ke 10 Suku pertamanya Kita sudah tahu Dan bedanya pun Kita sudah tahu Sehingga U10 Yaitu Sama dengan Suku pertama Ditambahkan Dengan N-1 Dikali B Dimana N-1 Yaitu 9 Dan B Yaitu 3 Sehingga kita Mendapatkan Nilai dari Suku ke 10 Adalah 29 Teman-teman Oke Sekian Pembahasan dari saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati